Halo teman-teman, pada video saya sebelumnya yang membahas tentang TVS XL100, saya menyebutkan beberapa poin menarik dari motor tersebut. Dan berikutnya, saya merasa tertarik tentang potensi yang dimiliki si motor Heavidati ini. Berikut ini beberapa poin menarik yang saya temui tentang TVS XL100. Power yang harusnya nggak terlalu kecil jika ditujukan untuk penggunaan berangkat dan pulang kerja. Tors yang sudah dikeluarkan semua pada RPM rendah harusnya masih cukup mumpuni jika digunakan untuk membawa barang dagangan atau penumpang ojek Anda. Iya kalau yang dibahas adalah cukup, mengingat sepeda motor ini hanya memiliki satu transmisi. Tapi dikabarkan top speed mencapai sekitar 65 km per jam. Lagi pula emang nggak butuh kebut-kebut banget kan? Sebelum dipasangkan keranjang galon air, sudah bisa dibayangkan kalau motor ini setidaknya bisa mengakut satu buah galon yang bisa diposisikan berdiri maupun ditidurkan di dek rata yang luas tanpa rasa khawatir terguling. Tidak seperti pada motor bebek umumnya yang jika galon diposisikan berdiri, maka tangan kiri harus memegangi galon dulu setidaknya sampai sepeda motor melaju lancar. Jok belakang juga sangat mendukung untuk ditambahkan keranjang galon maupun box seperti seles rokok atau seles roti. Karena ternyata joknya terdiri dari dua bagian, dan jok belakang bisa dilepas tanpa harus melakukan modifikasi terlebih dahulu. Good job TVS! Bahkan produsen besar seperti Honda sekalipun, belakangan ini hanya menyematkan fitur engine switch pada produk yang menurut saya cukup premium, CBR250RR. Tidak ditemui pada seri CB150 maupun CBR150, apalagi pada seri motor bebeknya. Fitur ini cukup berguna saat kita harus berhenti sesaat namun agak lama, tanpa harus memutar kunci kontak ke arah off. Misalnya di lampu merah, tapi 120 detik. Atau saat menunggu kereta lewat di palang perlintasan kereta. Hmm, cukup praktis. Synchronized Braking Technology atau SBT Mungkin kita nggak asing dengan Kombi Brake System dari Matic Honda. Saat kita menarik tuas rem belakang pada kedalaman tertentu, tuas rem depan akan otomatis tertarik juga sekitar 30%-nya, melalui komponen CBS. Membuat proses pengereman menjadi terasa agak lembut. Termasuk Honda ADV150 yang menggunakan rem cakram pada bagian roda depan maupun belakang juga sudah mulai mengadopsinya. Kali ini giliran TVS memperkenalkan lagi CBS dengan gaya mereka. Percaya diri menggunakan rem tromol depan belakang, TVS menyematkan juga fitur yang membuat rem depan dan rem belakang bekerja di saat yang bersamaan. Saya sempat menyebut rem tromol akan menjadi poin minus di mata calon konsumen, tapi itu sifatnya adalah selera masing-masing. Dengan power yang tidak terlalu besar, saya rasa rem tromol masih terbilang cukup baik performanya untuk menghentikan lanjut kedaraan. Saya sendiri cukup terkesan dengan hadirnya TVS XL100, karena ini terasa seperti gebrakan yang berbeda di tengah persaingan kendaraan roda 2 di tanah air. Mengingat perkembangan motor bebek entry level di Indonesia terbilang biasa saja, karena pabrikan besar Jepang seperti terfokus pada bebek sport seperti MX150 dan Supra GTR. Belum lagi pasar roda 2 saat ini didominasi oleh motor Matic dengan CVT, padahal masih banyak mayoritas dari produk tadi juga digunakan sebagai pengangkut barang dan terkesan, sayang nggak sih? Good job buat TVS, good luck! Terima kasih telah menonton!